Intro Firman Tuhan berjudul Kuasa Perubahan Hati 1 Samuel 7 ayat 1-10 Lalu orang-orang Kiryat Ye Arim datang, mereka mengangkut tabu Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit dan Eleazar anaknya, mereka kuduskan untuk menjaga tabu Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Ye Arim, berlalulah waktu yang cukup lama yakni 20 tahun dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para ala asing dan para astoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang Israel menjauhkan para baal dan para astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, Kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Sahabat Alkitab, perubahan hati terdengar sepele, sesuatu yang kecil dan tidak terlihat. Namun, perubahan hati berkuasa merubah kondisi hidup kita. Apakah kamu sedang kalah atau sudah lama hidup dalam kekalahan? Ingatlah, 20 tahun Israel kalah, namun kondisi mereka dipulihkan saat hati mereka pulih. Mereka mengeluh kepada Tuhan. Berdoa lah kepada Tuhan. Itu hal pertama yang perlu kita lakukan. Yang kedua, berbalik dan tunjukkan hati kepada Tuhan dengan segenap hati. Perubahan hati ditunjukkan dengan menjauhkan berhala-berhala dan beribadah hanya kepada Tuhan. Ayo cek kondisi hati kita. Temukan berhala-berhala modern yang ada di dalam hati kita. Lalu putuskan untuk hanya beribadah kepada Tuhan saja. Yang ketiga, ingatlah bahwa ada kuasa dalam berkumpul, dalam berdoa, dalam berpuasa, dan dalam mengaku dosa di hadapan Tuhan. Praktekanlah semuanya itu dengan segenap hati. Yang keempat, saat ketakutan menimpa, Jangan berhenti berseru kepada Tuhan, supaya ia menyelamatkan kita. Seruan kita sepenuhnya berdasarkan korban Yesus Kristus di kayu salib, bukan karena kehebatan, kebaikan, atau kemampuan kita sendiri. Yang kelima, saat kita mengutamakan hubungan pribadi dengan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kemenangan dengan cara yang melampaui pikiran kita. Tugas kita adalah lakukan bagian kita. Sahabat Alkitab, selamat mengalami kuasa perubahan hati. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.